Ya, sementara itu pemirsa di Tegak, udara yang berada pada level berbahaya, warga Palangkaraya Kalimantan Tegak tetap nekat berolahraga di lokasi Car Free Day dengan menggunakan masker, warga mengaku pasrah karena bosan di dalam rumah. Beginilah suasana Car Free Day di Bundaran Besar, Palangkaraya, Minggu Pagi. Di Tegak Kabut Asap, warga tetap nekat berolahraga dan jalan sehat. Tak hanya orang dewasa, bahkan Lusia Lansia dan Balita juga ikut merabaikan CFD. Untuk melindungi diri dari papanan asap, sebagian warga melindungi diri dengan menggunakan masker. Warga mengaku nekat berolahraga di Tegak Kabut Asap karena membutuhkan kerikat agar tubuh tetap sehat dan bosan, berdiam di dalam perubahan. Enggak sih, kan udah pakai masker juga, terus biar dapat keringat aja sih. Pokoknya gak bisa bakar hutan lagi, itu aja. Selama ini gimana, selama berkabut apa yang dibualan? Batu, padahal bisa, pokoknya cium paham yang gak segar. Warga berharap tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan kabut asap yang selama ini mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan mereka. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tegal, Adesata Anius melaporkan. Terima kasih telah menonton!